Intro Salam sejahtera dan salam sehat Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Hakami Pejalan Lura Pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020 Mari kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 3 Ayat 1 dan ayat 2 Kami puji dengan riang Dikam Allah yang besar Bagaimu menerima siang Hati kami pun megah Kabuk besar dan derita Kebimbangan telah lenyap Sungur sukaya labadi Di sinarmu menerang Kau memberi Kau mengampuni Kau limpahkan rahmatmu Sumber air hidup pria Lautan kasih dan restu Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikku Agar kami Agar kami Menyayangi Menalah Dan kaksimu Kita berdoa Kasih karunia dan damai Sejahtera dari ala Bapak kita Dan dari Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan Yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan Pada hari ini Yaitu dari Injil Matius Pasal 5 Ayat yang ke 44 Demikian Firman Firman Tuhan Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah Bagi mereka yang Menganiaya Kamu Dalam bahasa Batak Alai Ahudho Maddoktuhamu Holong marohamuna Dimusumuna Tangyakun Hamu Ma'akana Baburu Buruh Hamu Demikian Firman Tuhan Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tetapi Aku berkata Kepadamu Demikian Kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sedang Mengajarkan Sebuah Rumusan Yang baru Tentang Kasih Bagi Mereka Yang mengikut Dia Kenapa Rumusan Ini Rumusan Yang baru Karena pada Waktu itu Hukum Yang berlaku Adalah Hukum Pembalasan Pembalasan Yang baik Dan yang buruk Ketika orang Berbuat baik Maka kita Berbuat hal yang sama Dan ketika Orang Berbuat jahat Maka kita Juga akan Membalaskan Dengan hal yang sama Yang berlaku Adalah Hukum Pembalasan Ketika Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Darah Ganti Darah Nyawa Diganti Dengan Nyawa Maka itulah Rumusan Yang berlaku Tentang musuh Pada waktu itu Maka Yesus Memberitakan Rumusan Yang sangat Sangat Baru Kepada Orang-orang Yang mengikut Dia Dengan Mengatakan Tetapi Aku berkata Kepadamu Kasihilah Musuhmu Dan berdoalah Bagi Orang-orang Yang Menganiayakan Ada dua Perintah Tuhan Yesus Disini Yang pertama Kasihilah Musuhmu Karena pada Waktu itu Musuh itu Adalah Orang yang Pantas Untuk Diperangi Diberangus Bahkan Dibunuh Tetapi Yesus Mengatakan Kita harus Mengasihi Musuh kita Siapakah Musuh kita ini Sudara-sudara Musuh kita ini Adalah Orang-orang Yang membenci Kita Orang-orang Yang Menginginkan Kematian Kita Orang-orang Yang Menginginkan Hal yang buruk Terjadi Kepada Kita Maka Yesus Berkata Kasihilah Mereka Perintah Yang kedua Berdoa 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 Bagi Mereka Yang Menganiaya Kamu Berdoa Menjadi Saluran Bagi kita Untuk Mengadukan Untuk Memberitahukan Hal yang Terjadi Kepada kita Supaya Tuhan Bertindak Adil Mau Dan Hadir Untuk Membela Kita Dalam Artian Disini Bahwa Tuhan Yang berhak Untuk Memberi Hukuman Bukan Kita Sehingga Ketika Kita Berdoa Maka Tuhan Akan Melihat Kita Maka Tuhan Akan Membela Kita Maka Tuhan Akan Menyelesaikan Perkara Yang Sedang Terjadi Kepada Kita Sehingga Doa Yang Diinginkan Oleh Tuhan Dari Setiap Kita Tentang Orang Orang Yang Menganiaya Kita Yang Menganiaya Injil Yang Menganiaya Kristus Yang Menganiaya Kebenaran Adalah Supaya Mereka Bertobat Dan Supaya Mereka Dibukakan Hatinya Supaya Tidak Diliputi Oleh Kebencian Dan Hal Yang Bisa Menjadikan Permusuhan Semakin Besar Bukan Juga Saudara-saudara Doa Yang Menginginkan Kematian Karena Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Kita Untuk Mendoakan Hal Yang Buruk Terjadi Kepada Orang Lain Sekalipun Ia Musuh Kita Doa Kita Terus Menerus Adalah Doa Yang Baik Doa Yang Benar Karena Demikianlah Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Bati 5 Ayat 45 Mengajarkan Bahwa Anak-anak Bapak Surga Anak-anak Allah Adalah Anak-anak Yang Mengasihi Musuhnya Dan Yang Berdoa Kebaikan Berdoa Pertubatan Bagi Orang-orang Yang Menganiaya Kita Sekalipun Kita Merasa Sangat Sedih Sekalipun Kita Merasa Sangat Tersiksa Sekalipun Kita Merasa Sangat Tersinggung Atas Penganiayaan Yang Sudah Terjadi Sejak Zaman Kristus Tetapi Kita Akan Tetap Meneladani Kristus Yang Mengasihi Orang-orang Yang Membenci Yesus Yang Walaupun Yesus Berbuat Baik Mewartakan Kerajaan Menyembuhkan Orang Yang Sakit Dan Memberkati Orang-orang Yang Miskin Tetapi Musuh Senantiasa Berusaha Untuk Menganiaya Yesus Maka Kita Adalah Orang-orang Yang Sedang Mengikut Kristus Dalam Kesetiaannya Dalam Perbuatannya Yaitu Menjadikan Doa Sebagai Penopang Hidup Kita Dan Sarana Kita Untuk Mengadu Kepada Tuhan Supaya Orang-orang Yang Menginginkan Kematian Kita Dan Menganiaya Kita Itu Dibukakan Hatinya Supaya Bertubat Jangan Juga Berdoa Tuhan Matikanlah Atau Bunuhlah Atau Hilangkanlah Nyawa Atau Buatlah Mata Mata Pencahariannya Menjadi Terhambat Kesehatannya Menjadi Terganggu Orang-orang Yang sekalipun Kita Benci Dan Menganiaya Kita Tapi Doa Kita Are Doa Sebagaimana Yesus Mengucapkan Doa Yang Begitu Sangat Mulia Pernyataan Yang Sangat Agung Dari Kayu Salib Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Sambil Kita Senantiasa Mengharapkan Bahwa Orang-orang Yang Menganiaya Kita Itu Akan Berbalik Juga Akan Mengasihi Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Dalam Nama Yesus Kristus Panutan Kami Sekaligus Tuhan Kami Yang Mengajarkan Kami Untuk Mengasihi Musuh Kami Dan Berdoa Bagi Orang-orang Yang Menyakiti Kami Yang Menganiaya Kami Sungguh Sangat Terasa Sulit Untuk Melakukan Perintah Tuhan Ini Tetapi Itulah Wujud Nyata Bahwa Kami Adalah Pengikut Kristus Dan Anak Tuhan Ada Banyak Orang Yang Menginginkan Tuhan Supaya Injil Kebenaran Dan Berita Tentang Yesus Itu Berhenti Bahkan Musnah Di Dunia Ini Tetapi Kami Percaya Bahwa Tuhan Akan Membukakan Pintu Hati Mereka Untuk Boleh Dalam Keberagaman Dan Keanekaragaman Kami Bisa Hidup Saling Mengasihi Hidup Saling Berdamai Dan Berdampingan Tuhan Berkati Jemaatmu Hari Ini Lindungi Mereka Dan Berkati Dalam Pekerjaan Saluran Anugrah Kesehatan Dan Sukacita Biarlah Tuhan Orang-orang Yang Teraniaya Gereja-gereja Yang Masih Ditutup Sampai Saat Ini Dan Surat Izin Pengurusan Rumah Tuhan Dimanapun Terkhusus Di Negara Kami Indonesia Engkau Tolong Dan Topang Kami Supaya Kami Senantiasa Kuat Teguh Dan Setia Dalam Segala Perkara Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Anugrah Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setialah Bapak Persekutuan Roh Kurus Yang Menyertai Kamu Sekalian Amin Puji Tuhan Saya Terberkati Bapak Ibu Terberkati Oleh Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Saya Undang Bapak Ibu Untuk Like Dan Subscribe Agar Channel HKBP Jalan Lura Ini Semakin Bergembang Dan Semakin Banyak Yang Diberkati Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Shalom Horas Terima 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 kasih.